Bagaimana kamu sembuh? Bagaimana kamu disembuhkan oleh Tuhan? Kalau kita ngalami seperti teman saya pergi ke Jepang. Seperti teman saya pergi ke Korea. Dia mulai posting. Dia mulai bercerita kemana-mana. Hal yang sama. Satu keajaiban dimana Tuhan hidup di dalam diri ikmu. Ayo ceritakan. Karena kalau Anda menceritakan makanan enak-enak cuma sementara. Tapi kalau Anda ceritakan Tuhan Yesus enak selama-lamanya. Kalau Anda ceritakan tempat indah cuma indah sementara. Tapi kalau Anda ceritakan Tuhan akan indah selama-lamanya. Yang kedua. Dampak daripada api Pentecostal. Memberikan kita keberanian menyampaikan pesan Tuhan. Kisah Rasul 2, N4 dan 41. Maka penulang mereka dengan roh kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. N41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri di baptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah 3.000 jiwa. Ketika roh kudus melawat di hari Pentecostal. Ada sekitar 120 murid-murid. Termasuk Maria Ibu Yesa di sana. Maria Magdalena juga di sana. Karena ketika mereka disambar oleh roh kudus. Mereka penuh dengan roh kudus. Karena penuh. Maka mereka mulai berkata-kata. Ada yang berbahasa roh. Ada yang mulai menerjemahkan bahasa roh. Bahkan ada yang menyampaikan pesan. Bahkan ada yang memberitakan injil. Orang kalau penuh dengan roh kudus. Dia gak mungkin tinggal diam. Kalau dia penuh dengan firman. Dia tidak akan mungkin tinggal diam. Biasanya teman-teman saya kalau habis pergi ke Jepang. Pergi ke Korea. Pasti mereka pulang bersaksi. Mereka ceritakan bagaimana perjalanan mereka yang begitu overwhelm di Korea. Sambil tiktok-tiktok takkan saya lihat saudara aku. Wow kenapa overwhelm. Karena penuh. Mereka mengalami. Dan akhirnya mereka mulai bercerita. Makanan di Korea. Makanan di Jepang. Situs-situs yang mereka kunjungi. Mereka ceritakan semua. Mereka mulai tunjukkan di media sosial mereka. Kenapa? Penuh. Sama hal. Kalau kita penuh dengan roh kudus. Maka kita bisa melihat perkataan orang itu berubah. Jadi kita bisa melihat orang itu penuh roh kudus. Dengan orang yang tidak penuh roh kudus. Dari buah perkataannya. Apakah perkataannya membangun atau menjatuhkan. Apakah perkataannya berkualitas atau tidak berkualitas. Apakah perkataannya marah-marah. Atau menghibur. Apakah perkataannya firman Tuhan. Atau perkataannya kotor. Apakah perkataannya suka bersaksi tentang Tuhan. Mempromosikan Tuhan. Atau suka bersaksi tentang dirinya sendiri. Mempromosikan diri sendiri. Wah. Orang yang dilawat oleh roh kudus. Dia tidak akan pernah bisa tinggal dia. Dia mulai bisa posting. Dia mulai cerita. Pertanyaannya. Apakah selama ini. Sudah-sudah mulai menceritakan. Tentang kabar baik. Kepada orang-orang sekitarmu. Apakah. Sudah mulai suka sharing firman Tuhan. Kepada orang-orang sekitarmu. Karena firman Tuhan berkata. Kisah Rasulat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Katakan kuasa. 3, 2, 1. Kalau roh kudus turun ke atas kamu. Katakan roh kudus. Dan kamu akan menjadi saksi. Katakan saksi. Di Yerusalem. Yudia. Samaria. Sampai ke ujubumi. Perhatikan baik-baik tujuan. Kuasa diberikan. Bukan untuk menunjukkan gagah-gagahan. Di depan orang. Bahwa saya man of God. Saya punya kuasa untuk mendoakan orang sakit sembuh. Saya punya kuasa untuk mengusir roh jahat. Bukan itu. Tapi tujuan utama. Roh kudus diberikan. Agar kita efektif menjadi saksi. Berikutnya. Tujuan. Roh kudus diberikan. Bukan untuk kita nangis-nangis di gereja. Bukan kita sekedar enjoy. Dan bersuka cita. Menikmati lawatannya saja. Tapi tujuan roh kudus diberikan. Agar kita efektif menjadi saksi. Siapa itu saksi? Saksi adalah seseorang menceritakan sebenarnya. Apa yang dilihat. Dan apa yang dialami. Tidak usah ditambah. Tidak usah dikurangi. Saksi adalah seseorang menceritakan sebenarnya. Apa yang dilihat. Apa yang dialami. Tidak usah ditambah. Tidak usah dikurangi. Jadi ceritakanlah kepada orang yang belum kenal Tuhan. Bagaimana Tuhan tolong kamu. Bagaimana Tuhan selamatkan kamu. Bagaimana Tuhan berkhati kamu. Bagaimana kamu sembuh. Bagaimana kamu disembuhkan oleh Tuhan. Kalau kita ngalami. Seperti teman saya pergi ke Jepang. Seperti teman saya pergi ke Korea. Dia mulai posting. Dia mulai bercerita kemana-mana. Hal yang sama. Satu keajaiban. Di mana Tuhan hidup di dalam diri ikmu. Ayo ceritakan. Karena kalau Anda menceritakan makanan enak-enak. Cuma sementara. Tapi kalau Anda ceritakan Tuhan Yesus enak selama-lamanya. Kalau Anda ceritakan tempat indah. Cuma indah sementara. Tapi kalau Anda ceritakan Tuhan akan indah. Selama-lamanya. Impec Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah on-site setiap hari minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Moy Mall of Indonesia Kelapa Gading Lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton!